Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Toffler Kali ini ada di acara bela diri belanja dari luar negeri Nah, yang mau kita bahas hari ini teman-teman adalah Jadi gue baru beli barang lensa Pentax 645 Makro 120mm Jadi ini karena gak ada, susah nyarinya disini Jadi mau gak mau harus beri dari sana Nah, hari ini gue bakalan ngasih sekalian review barang ini Fungsinya apa, bagaimana hasilnya Terus gue juga akan moto hari ini Jadi lu juga bisa lihat gimana caranya moto untuk produk Jadi hari ini yang bakalan gue foto adalah handphone gue sendiri Handphone yang baru ini Jadi kita akan foto hari ini Kita akan foto handphonenya Kita akan maksimalin lah gimana Nah, ini disini teman-teman Disini udah ada Apa namanya nih Alas Alas foto, ini bukan alas foto Ini biasa sih alas kayak apa namanya Sebenernya lebih bagus lu beli yang PVC Jadi dia alas, gak ada gradasinya Kalau ini kayak bahan kulit mobil jadinya Jadi ada teksturnya gitu ya Tapi ya anyway gak apa-apa lah Gak masalah lah ya Yang penting kan sama aja ya Tapi yang enak lagi Ini bahannya tuh glossy Jadi buat teman-teman yang mau moto produk Lu harus pikirin apakah Misalkan backgroundnya glossy atau si Atau glossy atau Atau ya yang mantul Glossy apa sih namanya itu Lupa gue kan Ya maksudnya itu lah ya Glossy atau matte ya Oke Nah, bisa teman-teman Sama gak ya Ya udah Pokoknya intinya lo harus pikirin Apakah dia mantul atau enggak Jadi teman-teman Kali ini kita akan moto Si handphone ini Gue akan cukup pakai satu lampu aja Jadi gue akan pakai mungkin AD200 ya Gitu Nah Dan gue juga akan pakai Ini Jadi gue akan pakai Jadi ini ada adapter tilt shift ya Adapter tilt shift ini Ini sebenernya Nah, kenapa gue beli Pentax ini Karena gue udah lama pakai yang Si Pentax 55 ini Dan ini kan gak bisa makro Jadi gue harus Gue gak mau Kalau gak harus nge-crop Dan Akhirnya gue beli si Pentax 120 ini Gitu ya Nah, terus teman-teman Sebenernya untuk dapat Sebenernya bisa sih pakai lensa Makronya Fuji ya Tapi gue akan kehilangan si Tilt shift ini Adapter tilt shift ini Jadi fungsinya adapter tilt shift ini Adalah teman-teman Untuk membuat Semua lensa Menjadi lensa tilt shift Jadi kalau dulu Lo misalkan lensa tilt shift itu Cuma bisa pakai lensanya Misalkan 19 mili Ya udah 19 aja Gitu Dan kalau lo misalkan Lo mau beli 85 lagi Ya lo beli lagi lensa lain Nah, dengan adapter ini Lo cukup pakai adapternya ini Terus lensanya bisa lo ganti-ganti Misalkan lo ganti lensa 55 Lensa 55 jadi tilt shift Lo ganti lensa 120 Lensa 120 nya ganti-ganti Jadi tilt shift Nah, gitu Jadi lebih hemat lah ya Nah, tapi Tapi Efeknya Ini Lo harus gak bisa pakai lensa Lo gak bisa pakai lensanya si Fujifilm langsung Jadi harus lensa yang Image circle-nya lebih gede Bisa pakai lensa Nikon Karena ini adapternya ke Nikon Terus adapter Nikon-nya gue tambahin lagi Shift lagi ke Pentax Gitu Jadi Kenapa gue pakai Pentax Karena image circle-nya lebih gede Jadi temen-temen Sebelum kita Mulai moto Untuk tilt shift itu kan Dia akan geser-geser nih Atas bawah Atas bawah Kiri kanan gitu Nah Itu kita membutuhkan lensa Yang mempunyai image circle Yang lebih gede gitu Jadi Image circle itu apa sih temen-temen Jadi gini Lensa Misalkan lo pakai lensa APS-C Di full frame Itu akan vignette Nah, itu kenapa? Karena image circle lensa APS-C Itu kecil Berbeda dengan lensa full frame Nah, itu kenapa lensa full frame itu gede-gede Karena image circle-nya lebih gede Nah, terus Kenapa lensa medium format lebih gede-gede lagi? Ya, gitu Karena image circle-nya lebih gede lagi Jadi, semakin besar sensornya Image circle di lensanya juga akan menjadi semakin besar Jadi Memang sudah hukum alam Kalau misalkan full frame itu Ya, pasti lensanya gede-gede Itu kenapa sekarang banyak mirrorless Ya, banyak mirrorless Bodinya kecil Tapi yang lensanya gede-gede juga Ya, karena itu Sensornya lebih gede Belum ada Sampai saat ini Belum ada lagi Yang menemukan Cara untuk memperkecil lensa Dengan Si Sensor yang besar Gitu ya Mudah-mudahan Sooner Apa? Soon bisa Ketemu lah ya Nah, terus Kita akan Foto si Handphone ini Gradasinya bagus Gue sengaja pilih yang ini Karena ini warna netral Tadinya gue mau yang warna pink Ya Gue mau yang warna pink Dan Gak ada warna pinknya Kebetulan gak punya Nah, tapi tenang aja Warna ini kita bisa bikin warna pink Ya Nah, intinya Nanti Selama Bahannya netral Warnanya netral Itu akan mudah kita apakan aja Teman-teman Ya Oke Kita langsung Shoot ya Shoot Ya Nah, ini Kalau Kalau lagi shoot Beneran Produk Biasanya Gue pakai Sarong tangan Cuma Karena buat Youtube aja Gak ada yang bayar Yaudah lah ya Oke Nah Ini gue akan Jadi gue akan Motonya Mungkin arahnya ke sana Kali ya Biar kelihatan Set Oke Nah Oke Nah Gue akan foto Jadi Set Begini Ini Ini shiftnya Akan gue benerin dulu Teman-teman Jadi Buat lo yang belum tahu Shift itu apa sih Nah Ini lihat ya Lensa gue Nekuk ya Nah Ini bisa gue lurusin Set Nah Begitu ya Kurang lebih seperti itu Oke Ini disini Set Oke Ini tapi tidak cocok untuk Ngambil seluruhnya ya Ngambil keseluruhan Karena harus tinggi banget Nanti Nanti kita coba ambil seluruhnya Ya Karena gue juga butuh Pembanding Oke Nah Kita Bisa Fokusin dulu Oke Lensa manual Teman-teman ingat Jadi Fokusnya juga manual Oh iya Nah Jadi Ini under ya Teman-teman udah lihat Nanti Akan gue kasih lihat Hasilnya ya Jadi Ini under Nah Terus Kita tinggal Kita tentuin dulu nih teman-teman Kita mau pakai F berapa Ini kan Si lensanya Si lensanya Kemulai dari F 4 ya Nah Kita pakai F 4 Oke Meternya sih disini Si plus 1 Oke Oke Nah Oke Kita udah dapet Meternya Tapi sebenernya sih Kalau mau tajam Gue sih cuma mau ngetes Berapa tajam Sini Apa lensanya Faktunya sih tajam ya Kalau nggak tajam sih Ngebul banget Karena Dia kelasnya udah Berbeda Gue udah dapet F 4 Kita akan Ini lagi Jadi teman-teman Gue mau Dove nya lebih tebal Jadi gue akan pakai Misalkan gue pakai Gue pakai F nya 8 aja deh 8 cukup ya 8 F nya 8 Oke Gue dapet F 8 Dengan shutter speed Yang gue pakainya Sper Shutter speed Sper 40 Oke Nah Terus Hasilnya Ya pasti gelap sih Ya pasti gelap Karena kita belum pakai Lighting sama sekali Disini Gitu Oke Maaf ya Ini bukan Ini studio dadakan Ya Gue akan Karena Kalau misalkan moto kayak gini Ini plain banget Oh iya Sebenernya Kita set lighting dulu ya Nah Lightingnya Gue nggak pakai modifier apa-apa Jadi gue akan menggunakan Si Ini namanya Apa namanya Akrilik Ya Mika Dia warna putih susu Jadi ini gue pakai Buat jadi modifier Karena gue males pakai softbox Dan lain-lain Kenapa gue males pakai softbox Karena nyimpannya repot Kalau ini Lurus nih Selipat Segaris doang Itu bisa lindung masuk Terus buat berdiriin ya Pakai ini aja Buat pembatas buku Kita pakai pembatas buku Berdiriin begini Nah ini kan gampang jatuh Gampang jatuh Kita pakai peralatan Ini namanya jepitan Lo bisa pakai jepit jemuran Lo bisa pakai jepit apapun itu ya Tapi ini adalah alat yang sangat berguna sekali Untuk moto produk ya Jadi kalau gue selalu pakai yang kayak ginian nih Nah terus Lightingnya Kita pakai AD200 Oke AD200 Terus Lupa Belum pakai trigger ya Ini trigger-nya pakai X-Pro Nah Si Fuji Eh apa si trigger-nya Apa namanya Trigger-nya X2T-nya si Godox itu Suka bermasalah sama Sony Gitu Jadi harus upgrade frame wire-nya Apa kalau nggak salah Jadi Kalau pakai ini sih aman Pakai X-Pro aman Gitu Walaupun sebenarnya Memang enakan si X2T itu Gitu daripada si X-Pro ini Ya Oke Kita coba Coba ya Nah ini Akan side lighting Gitu Jadi kita coba Ya Harusnya pakai light meter Tapi light meter gue Hilang Dengan berat hati Ya Ini over exposure Jadi Gue akan Turunkan lagi Lampunya Ya Oke Oke Dapat berapa sih Dapat mana Coba kita cek dulu 1 2 3 4 Oke Coba ya Kita cek Oke Tapi Fokusnya Ya itulah ya Karena pakai Karena cuma pakai F Berapa nih Karena cuma pakai F8 Jadi cuma dapat fokusnya Di bagian ultra-nya doang Gitu Nah Gue akan menggunakan fungsi shift Untuk Eh fungsi shift Gue akan menggunakan fungsi tilt Untuk Bikin si doffnya lebih tebal Gitu Jadi kan tadi nih Kenanya kalau pakai Kenanya kalau pakai si Itu cuma di ultra-nya doang ya Oke Nah ini dengan Eh sorry Lampunya masih sama Lampunya masih Salah Oke Sepertiga dua Ya Oke Nah Nah ini udah enak Gitu Udah nyaman Dengan yang ini Nah ini udah cakep sih Oke Nah temen-temen Udah Yang ini sebenernya bisa kita lapisin gini Ya Dia akan turun nanti Nah terus Kekurangannya lagi adalah Bentar 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 ya Oke Gue bisa lapisin Jadi cahaya yang kesini Ini di daerah sini Dia akan berkurang Nah terus 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 Ini apaan ya Oh ini aja nih Oke Nah ini kertas ulangan adik gue Ada dua Ya Jadi Yang di atas ini Gue pengen itu lagi Si Apa namanya Si kameranya Jadi lo Lo bisa lihat Di Ini Di Di foto sebelumnya Kameranya itu gelap Nah Nah jadi Yang kita butuhin apa sih Kita sebenernya gak butuh lampu lagi Jadi Mungkin lo mikir Kita bakalan butuh lampu Untuk nambah dari atas Gitu ya Padahal Gak butuh Kita lihat nih Ini kan kameranya gelap ya Kita cukup butuh yang namanya Reflektor aja Gitu reflektornya bisa putih Atau kertas HPS Atau apapun itu Itu tinggal taruh di atas sini Ya Kita taruh atas sini Jangan sampai kelihatan Dari layar Oke Oke Nah Ini dia akan berubah sendiri Akan Nongol Jadi kameranya lebih kelihatan Ya Ini Hal kecil Tapi Sangat berharga sekali Nah Udah nih Habis itu Kita tinggal masukin detail-detail kecil Nah kan ini Handphone nya ini Waterproof Eh waterproof IV Sekian 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 Nah kita Akan kasih Water Kasih air Biar ada Jentik-jentiknya Oke gitu Nah Untuk air ya Tentu Karena kita tukang foto Kita tidak pakai air biasa Nah kita pakai Ya Ada 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 Bentar bentar ya Jadi Kalau gue pakainya Glycerin teman-teman Glycerin itu adalah Air gula Atau misalkan lo punya Cairan vape Nah itu cairan vape Itu adalah Glycerin Oke Nah ini Kita Kita buka Dan Untuk Lo bisa pakai sedotan Ya Lo bisa pakai sedotan Atau Kalau gue Gue pakai Si Pipet Beli aja di apotek 5000 perak Oke Oke Mana dia Oh iya Sekadar informasi Kenapa pakai Glycerin Karena Ya Teman-teman Glycerin itu Dia tidak Menyebar Ya Jadi Kalau lo liat Mungkin lo pernah Pernah punya pengalaman Gitu Kalau misalkan Pakai Glycerin Eh pakai air Terus Tiba-tiba nyebar Kemana-mana Gitu Ya Nah Tenang aja Pakai Eh apa Kalau pakai air Nyebar kemana-mana Pakai Glycerin Dia akan stay Di sana Gitu Setuh Dia akan stay Steady Terus Ya Jadi lo Dan bentuknya tuh Bagus Bulir-bulirnya Ya Lo tinggal Atur aja Sendiri Mau yang Dikit-dikit Atau kecil-kecil Set Ya Udah Lagi Ya Cuma ya Bersihinnya Agak PR aja sih Karena dia kan Air gula nih Pak Ya Jadi dia Nempel sekali Gitu Ya Coba kita cek dulu Oke Nah oke Dah Ready to go Ya Oke Selanjutnya teman-teman Kita akan Lihat Ini pindahin dulu Ke bawah Ya Ini juga sama Aduh 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 Ya Oke Kita akan Memindahkan Teman-teman Set Oke Nah Ini Gue pakai F Berapa tadi F8 ya F8 F8 Gue mendapatkan Docknya seperti ini Jadi Gitu Oke Nah Gue akan benerin Sekarang Tadi kan kita udah Benerin exposurenya Kita udah dapet Yang kita mau Oke Terus Habis itu Nah tinggal kita mainin Si shiftnya Shiftnya ini Jadi teman-teman Yang tadi kan Area fokus kita Tadinya lurus nih Ya Pasti searah begini ya Searah begini ya Nah dengan shift ini Kita bisa bikin Area fokusnya Ini kan sejajar Dengan lensa nih Ya Atau misalkan gue Ya contohnya Pake ini lah Ini kan searah dengan lensa nih Ya Ini kan area fokusnya nih Yang tajam dari sini ke sini Nah ini kan ada Sisihan doang disininya kan Berarti dengan shift ini Eh dengan tilt ini Kita bisa bikin area fokusnya Jadi begini Gitu Atau misalkan kita bisa bikin area fokusnya Jadi begini Atau misalkan kita bikin area fokusnya Jadi mengesong ke sini Atau misalkan Mengesong ke sana Gitu ya Gitu Jadi Di itu juga ada tuh kan Apa Miniatur-miniatur efek gitu Nah itu juga sama Kayak gitu fungsinya ya Jadi Nah ini dia set Coba ya Nah Ini dari pickingnya aja Sudah kelihatan Dari fokus pickingnya Sudah kelihatan Nah ini adalah hasil Oh ini fokusnya kurang Fokusnya ke Background Oke Ya malum lah Lanza manual ya Oke Cepret Ya Oke Nah Ya Udah Oke Sip Udah dapet Kayaknya kurang miring deh Kurang miring kali ya Coba ya Kita harus miringin lagi Fokusnya Nah oke Oke Ya Harusnya sih udah dapet Wah ini sih Cakep pak Oke Ya Ya sudah fokus Dari ujung ke ujung Ya Ini di layar lebih Oke Tajem Oke pak Udah Cambak Nah terus Tinggal Finishing touchnya aja Gitu Finishing touchnya Seperti tadi Si Layarnya kurang Eh si apa Si kameranya gak Terjangkau Ya Tidak Dapet Exposure Karena kameranya gelap Oke Nah Kameranya udah nyala Set Tuh kan Small thing Tapi Decrease off Ya Oke Tanpa harus Ngubah Aperture Tanpa harus Gedein power lampu Gitu Jadi lo pake flash kecil pun bisa Begitu aja temen-temen Jadi tinggal Finishing touchnya doang nih ya Finishing touchnya Gue akan Membuat si Background ini Jadi P Gitu udah Tinggal geser Who nya aja Di photoshop Nah lalu dimasking aja Set Nanti akan jadi Gambarnya seperti ini nih Set Nah gitu Oke Shift tadi Eh pake tilt tadi Nah terus Temen-temen Untuk Apa lagi ya Gak ada lagi sih ya Jadi cuma itu aja kali ya Oke Nah Mudah-mudahan ini bermanfaat Buat temen-temen semua Kalau misalkan Lo suka Bagian ini ke temen-temen lo Kalau misalkan Merasain ini bermanfaat Disimpen aja Di share keluarga-keluarga Bisa banget ya Oke Segitu aja temen-temen Itu hasil finalnya Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Buat temen-temen Sorry kalau kepanjangan Karena Moto kayak gini Gak bakalan bisa cepat gitu Jadi Terima kasih yang udah nonton videonya Apalagi dari awal sampai akhir Thank you Mudah-mudahan ini bermanfaat Buat semua Gitu Oke Finishing touchnya Tinggal Tadi Di photoshop Langsung ubah Who saturationnya Warnanya jadi warna pink Jadi asik ya Ini bisa diubah jadi any color Karena backgroundnya udah Netral Warnanya gitu Oke Segitu aja temen-temen Dari saya Fintopler Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Dadah Dadah